Renovasi pasar syariah Azzaitun yang berada di tengah-tengah pemukiman warga RT3 di Jalan Kutisari Selatan Gang 13 No. 34 sejatinya sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan dari instansi terkait. Sebelum mendapatkan IMB, izin-izin yang lain termasuk UKLUPL yang disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Rekom Lalin dari Dinas Perhubungan, serta Rekom Drainase dari Dinas PU Binamarga, juga sudah dikantongi. Namun, warga tetap kukuh menolak pembangunan dengan pemasang portal di setiap jalan masuk untuk menghalangi alat berat melintas. Dalam acara sosialisasi IMB di kantor kecamatan Tenggilis Mejoyo, Ketua RW3 Isap Widianto menekankan sikap warga tetap tidak berubah, yakni menolak pembangunan pasar tersebut. Warga menentang pembangunan pasar dua lantai ini dengan alasan tidak sesuai dengan lokasi yang ada, karena tepat di tengah-tengah pemukiman penduduk. Hal ini juga terkait dampak lingkungan yang akan ditimpulkan oleh pasar tersebut. Setelah itu, warga masih menunggu pembangunan pasar, yang telah dijanjikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Kalau Bu Wali, saya itu sangat berharap agar bisa segera ketemu Bu Wali, akan menyampaikan masalah ini sesuai dengan janjinya di beliau. Saya menguruh hati menghargai kalau prosesnya itu memang mau memakai proses, tapi sangat berharap sekali. Kalau ini tadi yang 19 itu, tidak mampu mas, sekarang sudah di luar. Anunya pasarnya Pak Rusual sudah dibungkari apa itu, tinggal berapa biji orang itu. Sementara itu, Ketua RT5 RW3 Kutisari Selatan, Susaminto, bersikukuh menolak keluarnya IMB. Menurutnya, tidak ada aturan atau regulasi yang memperbolehkan kawasan perumahan dibangun pasar. Pihaknya menduga keluarnya izin mendirikan bangunan atau IMB melalui proses yang tidak benar. Dari Surabaya, Eko Widodo, Aret TV, melaporkan.